Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam video pembelajaran kimia Hari ini kita akan membahas tentang Bensin dan dampak pembakaran senyawa karbon ya Jadi pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas tentang senyawa karbon Nah, jadi bensin ini Merupakan salah satu contoh dari senyawa karbon Oke Baik Jadi Bensin ya Bensin itu Merupakan Campuran ya Sebenarnya bensin itu merupakan campuran Dari Isomer heptana dan Oktana ya Jadi Heptana Berarti C nya berapa? C nya 7 ya Kalau oktana C nya 8 Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya Jadi bensin itu diperoleh dari Proses destilasi bertingkat Dari minyak mentah ya Jadi minyak mentah Di destilasi bertingkat Nanti dia akan menghasilkan beberapa fraksi Di antaranya adalah Bensin ya Ada solar Nanti ada Aspal Ada lilin Dan yang lainnya Ada oli Gitu ya Nah Hanya saja Bensin yang didapatkan dari hasil destilasi itu jumlahnya relatif sedikit Jadi sebagian besar juga diperoleh dari proses cracking ya Dan perengkahan thermal Itu adalah bensin Nah bensin yang kita kenal di pasar Ya di pasaran Itu banyak jenisnya ya Ada Untuk buatan pertaminan ya Itu ada namanya Premium Ada namanya Pertalite Ada namanya Pertamax Ada namanya Pertamax Plus Nah Apa yang membedakan dari bensin-bensin tersebut Itulah yang akan kita pelajari Pada video pembelajaran kali ini Tentunya Masing-masing bensin itu memiliki kualitas yang berbeda Beda gitu ya Ada yang kualitasnya bagus Ada yang kualitasnya kurang bagus gitu ya Ada yang kualitasnya super Nah apa yang membedakan antara kualitas bensin dengan bensin yang lain Dari mana kita mengetahui perbedaannya Jadi kualitas bensin itu ditentukan berdasarkan bilangan oktan ya Atau sering disebut sebagai angka oktan Apa itu angka oktan? Ya Jadi angka oktan ya Angka yang menentukan kualitas suatu bensin Nah Angka oktan untuk bensin sendiri itu Skalanya antara 0 sampai 100 Nah berikut ditampilkan tabel beberapa bilangan oktan dari beberapa senyawa Mulai dari N heptan itu 0 sampai iso oktan itu 100 Nah bensin yang memiliki bilangan oktan sama dengan 0 itu sama dengan Jadi kualitas pembakarannya sama dengan pembakaran normal heptan Bensin yang memiliki bilangan oktan sama dengan 100 itu sama kualitasnya dengan 100% iso oktana Jadi nanti kalau ada bilangan oktan misalnya 80 misalnya Ada bilangan oktan 80 berarti kualitas bensin itu sama dengan campuran Ya 80% iso oktana dan 20% normal heptana Ya Dicatat ini dicatat Kalau dia misalnya ada suatu bensin bilangan oktannya 95 95 itu sama dengan pembakaran bensin itu nanti kualitasnya akan sama dengan Percampuran antara iso oktan 95% dengan heptana 5% dan seterusnya Baik jadi Semakin tinggi bilangan oktannya maka kualitas bensin itu akan semakin bagus Ya Jadi kalau semakin tinggi bilangan oktan nanti bensin itu akan semakin susah terbakar Ya Semakin susah terbakar maka dia semakin bagus Ya Semakin cepat dia terbakar maka dia semakin buruk Loh kok bisa Harusnya kan kalau Lebih cepat terbakar kan lebih bagus gitu ya Tidak Disini Ya Di dalam ruang bakar di dalam mesin Itu Bahan bakar harus terbakar tepat pada waktunya ya Jadi kalau dia terbakar terlalu cepat itu akan menimbulkan ketukan pada mesin Oke jadi mesinnya bergetar gitu ya Tetapi kalau dia agak susah terbakar maka Di dalam ruang bakar mesin itu Ya dia akan terbakar tepat pada waktunya Sehingga bahan bakar yang digunakan itu efisien ya Efisien Baik Ini ada beberapa jenis bensin Keluaran dari Pertamina ya Nanti kalau Shell mungkin beda namanya ya Tapi kalau ini dari Pertamina ini Misalnya adalah Premium ya Premium itu bilangan oktannya 88 Artinya ya Premium ini setara dengan Kualitasnya setara dengan Percampuran antara 88% Isooktana dan Sisanya Normal heptana Dan seterusnya ya 90% Isooktana dan sisanya Normal heptana Kemudian ini 92% Isooktana dan sisanya Normal heptana dan seterusnya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Baik Terus bagaimana caranya meningkatkan Bilangan oktan dalam bensin Jadi bensin hasil destilasi itu Itu masih buruk kualitasnya ya Bilangan oktannya sekitar 70 70an bilangan oktannya Nah Sebelum dipasarkan Nanti Bensin-bensin tersebut Dinaikkan bilangan oktannya Bagaimana caranya Caranya adalah dengan cara Yang pertama Memperbanyak kadar Isooktana dalam bensin Jadi ditambahkan Isooktana dalam bensin Sehingga Bilangan oktannya jadi naik Yang kedua Menambahkan Zad aditif ke dalam bensin Seperti etanol Misalnya Ya Kalau ditambahkan etanol Dalam bensin Nanti Bilangan oktannya Bisa naik Kemudian yang ketiga Itu Perengkahan termal Yang menghasilkan Heksena Kemudian yang keempat Meningkatkan Kualitas bensin Dengan metode Reforming Reforming Form itu artinya Pembentukan Re artinya ulang Di pembentukan ulang Kemudian yang berikutnya Adalah Polimerisasi Baik Terus Mengapa harus Bensin bermutu Kenapa harus pakai Bensin bermutu Kenapa yang tidak biasa saja Terus Bensin apa yang Paling cocok Untuk kendaraan kita Apakah semua Kendaraan Bisa menggunakan Semua jenis Bahan bakar Bensin Tentu tidak Tapi bisa juga Iya Terus Seperti apa Kita lihat Sini Jadi Kita harus tahu dulu Keunggulan Bahan bakar Yang bermutu itu Kenapa Bahan bakar Yang bermutu itu Apa keuntungannya Baik Yang pertama adalah Mengurangi emisi Gas buang Semakin bagus Kualitas bensin Maka Emisi gas buangnya Semakin bersih Atau Semakin sedikit Bahkan Yang kedua Mengurangi Ketukan pada mesin Nah ini yang Paling menonjol Dari beberapa Kualitas bensin Atau knocking Dikenal dengan nama Knocking Jadi mesin Getaran mesinnya itu Sangat minimal Apa akibatnya Akibatnya mesin Menjadi Lebih awet Kemudian Berikutnya adalah Tentunya Bahan bakarnya Akan lebih irit Karena Bahan bakarnya Akan terbakar Dengan sangat Efisien Tidak banyak Yang terbuang Bahan bakarnya Semuanya terbakar Dan Ditransfer Menjadi energi Dan yang Tidak kalah Pentingnya adalah Tarikannya menjadi Enteng Jadi tidak berat-berat Tarikannya Sekali gas Lalu Oke Berikutnya adalah Bagaimana memilih Bahan bakar yang tepat Untuk kendaraan Jadi apakah Semua kendaraan Bisa menggunakan Semua bahan bakar Kita lihat disini Jadi Dasar kita memilih Bahan bakar adalah Kita melihat Rasio Kompresi Mesin Dalam Kendaraan kita Jadi nanti Rasio Kompresi Mesin inilah Yang dicocokkan Dengan Bilangan Oktan Yang kita gunakan Misalnya Untuk Kendaraan Atau motor Yang diproduksi Di bawah Tahun 2000 Itu kompresi Mesinnya Kurang dari Satu Banding Sembilan Nanti Anton bisa Browsing sendiri Apa itu Kompresi Mesin Mungkin Tidak bisa kita Jabarkan Disini Nanti Videonya Terlalu panjang Nanti Bosen Nontonnya Oke Jadi Rasio Kompresi Mesin Untuk motor Yang diproduksi Di bawah tahun 2000 Kurang dari Satu Banding Sembilan Misalnya Supra 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 Kalau Kompresi Mesinnya Kurang dari Satu Banding Sembilan Banding Satu Itu Maka Bilangan Oktan Yang pas Itu adalah 88 Atau Sering Dikenal Dengan Nama Ron Kalau Di Pertamina Kalau Kita Tanya Pak Berapa Bilangan Oktannya Bensin Tidak Tau Dia Tapi Kalau Kita Tanya Berapa Ron Tau Dia Karena Ron Itu Nama Lain Dari Bilangan Oktan Baik Kemudian Maka Kalau Supra Motornya Cocoknya Premium Jangan Gaya-gayaan Motornya Supra Nanti Pake Pertamax Turbo Nanti Buang-buang Duit Sedikit Pengaruhnya Sedikit Kemudian Misalnya Kayak Motor Bit Revo Scoopy Itu Rasio Mesinnya Adalah 9 Banding 1 Sampai 10 Banding 1 Maka Yang Paling Pas Kendaraan Yang Paling Pas Bensinnya Adalah Pertalite Kemudian Untuk Yang Rasionya 10 Banding 1 Sampai 11 Banding 1 Seperti Honda PC CRF Dan Yang Lain Yang Besar-besar Mesinnya Itu Itu Cocoknya Adalah Pertamax Jangan Pake Pertamax Turbo Nah Untuk Yang Lebih Dari 12 Banding 1 Itu Cocoknya Menggunakan Pertamax Turbo Kayak Honda CBR 150 Yamaha YFZ R25 Dan Seterusnya Kawasaki Ninja Kayak Gitu Cocoknya Pake Pertamax Turbo Bisa Nggak Pake Kalau Supra Pake Pertamax Turbo Bisa 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 Nggak Honda CBR Menggunakan Premium Bisa Cuman Performanya Nanti Akan Berkurang Nanti Emisi Gas Buangnya Jadi Kotor Mesinnya Bahkan Menjadi Kotor Nanti Jadi Kalau Menggunakan Yang Lebih Tinggi Itu Masih Bagus Tapi Kalau Menggunakan Yang Lebih Rendah Itu Tidak Disarankan Oke Paham Sampai Sini Nanti Antum Bisa Pilih Sendiri Bahan Bakar Yang Pas Untuk Kendaraan Antum Ini Masih Motor Baik Kemudian Tentunya Dalam Menggunakan Bahan Bakar Ini gas CO namanya atau sering dikenal dengan nama gas karbon monoksida gas ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, maksudnya pembakaran yang kekurangan oksigen berikutnya adalah gas CO2 atau sering dikenal dengan nama gas karbon dioksida nah gas inilah yang paling terkenal dalam memberikan efek rumah kaca pada bumi kita kemudian ada namanya gas SOX bisa SO2 atau SO3 gas inilah yang berkontribusi dalam hujan asam kemudian hasil pembakaran juga menghasilkan logam berat, salah satunya adalah timbal atau PB ini juga berbahaya bagi kesehatan hasil pembakaran juga bisa menghasilkan gas NO NOX bisa NO2 maupun NO3 ini juga berkontribusi dalam hujan asam oke, jadi gas CO tadi ya gas CO hasil gas CO ini diperoleh dari hasil pembakaran yang tidak sempurna ya tadi ya artinya adalah pembakaran yang kekurangan oksigen sehingga kalau antum manasin motor jangan manasin motor di dalam rumah karena di rumah itu tertutup ya nanti gas yang dihasilkan adalah gas CO bukan gas CO2 ya kalau hidupin jenset misalnya mati lampu itu jangan di dalam ruangan ya di luar ruangan saja selain asapnya berbahaya ya antum akan kekurangan oksigen nanti karena dia akan menyerap oksigen bagaimana bahayanya gas CO ini jadi gas CO ini nanti bisa menyebabkan penyakit yang namanya karboksi hemoglobin dekatan seperti apa gambarannya jadi misalnya ini sel darah kita ya sel darah sel darah merah nih ini hemoglobin nah hemoglobin itu kan tugasnya menyerap oksigen ya sama CO2 ya nah ketika ada gas CO atau karbon monoksida ini maka si oksigen dan CO2 ini akan tersingkir oleh gas CO ini perbandingannya bayangkan perbandingannya 1 banding 200 ya jadi 200 molekul O2 itu bisa dikalahkan dengan 1 biji molekul CO bayangkan ya jadi dia sangat beracun jadi begitu kita hirup langsung dia terserap oleh darah dan kita akan mengalami kekurangan oksigen yang serius ya baik kemudian CO2 ya ini semua sudah mengenal ya hasil pembakaran itu adalah gas CO2 nah CO2 ini seperti yang saya katakan tadi itu menimbulkan efek yang namanya efek rumah kaca jadi efek rumah kaca itu bukan efek yang ditimbulkan oleh rumah yang terbuat dari kaca ya bukan ini hanya istilah aja ya greenhouse effect ya itu bahasa inggrisnya seperti apa sih greenhouse effect ini jadi gini ini bumi kita ya ini bumi kemudian ini ada sinar matahari masuk ya sebagian panas matahari itu diserap oleh bumi kita nah sebagiannya lagi dipantulkan ke atmosfer ya namun karena di atmosfer ini banyak gas CO2 jadi tidak semuanya bisa di dikeluarkan di atmosfer bumi tapi dia diserap lagi sebagian besar diserap oleh gas CO2 dan dipantulkan lagi ke bumi gas-gas ya oleh gas-gas rumah kaca itu salah satunya adalah oksigen sehingga apa yang terjadi bumi kita ini akan menjadi panas gitu ya panas bumi kita panas sehingga terjadi global warming ya atau pemanasan pemanasan global terus kenapa emang kalau pemanasan global ya jelas lah ya di rumah akan gerah gitu ya itu pinggi pasangin terus terus apa lagi gletser akan mencair ya dan seterusnya terjadi kebakaran hutan pokoknya banyak deh dampaknya kalau global pemanasan global ini ya jadi hati-hati dalam menggunakan bahan bakar ya kalau enggak penting-penting ya keluar pakai sepeda kalau sekedar beli pulsa ya bisa pakai sepeda jangan sedikit-sedikit pakai motor sedikit pakai motor gitu ya oke baik berikutnya adalah gas SOX ya SO bisa SO2 atau SO3 gitu ya baik jadi gas SO ini dia sedang apa namanya dia menghasilkan yang namanya hujan asam ya hujan asam apa sih hujan asam itu jadi hujan asam itu ya hujannya asam gitu ya ya simpelnya kayak gitulah tapi sebenarnya gini nanti asap-asap dari terutama industri ya itu akan menghasilkan gas ya bisa gas SO2 maupun gas NO2 gitu ya nanti si gas SO2 ini akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara menghasilkan gas SO3 nah gas SO3 ini akan bereaksi lagi dengan air ya SO3 plus H2U akan membentuk H2SO4 ya yang nantinya akan tercampur di dalam air hujan ya sehingga ketika turun hujan ya nanti hujannya mengandung H2SO4 atau yang dikenal dengan nama hujan asam ya bukan hanya H2SO4 ya jadi nanti dia juga bisa menghasilkan HNO3 atau asam nitrat ini namanya asam sulfat ini namanya asam nitrat itu terjadi karena gas NO2 bereaksi dengan oksigen membentuk NO3 ya NO2 bereaksi dengan air membentuk HNO3 ya jadi membentuk asam nitrat oke terus kalau hujan asam kenapa gitu ya kita tidak bisa mandi hujan kalau hujan asam nanti matanya perih jadi kalau hujan asam itu hujan asam itulah hujan yang pH-nya di bawah 5,6 jadi asam ya hujannya jadi asamnya bersifat hujannya bersifat asam kemudian nanti kalau hujan asam apa yang terjadi ya jelas lah banyak logam-logam akan berkarat logam akan berkarat karena hujan asam jadi nanti kalau ada pagar-pagar gitu ya ada bangunan dari logam nanti akan cepat berkarat kalau terkena hujan asam apa juga tumbuhan juga akan mati gitu ya karena dia disiram dengan asam nanti mati tumbuhannya ya tumbuhan kena asam ya mati gitu ya kemudian ikan juga bisa mati kalau kena asam ya ikan-ikan akan mati ya intinya biota akan rusak lah ya baik itu aja ya hari ini insyaallah semoga ada manfaatnya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ya bisa ditanyakan lewat email atau lewat whatsapp ya baik hari ini untuk sekian dulu kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati